Hai guys, welcome back to my channel Hari ini aku bakal mentoba hal baru Sesuai judulnya, hari ini aku bakal Cat rambut aku, terus aku Pakai dari Garnier Ini aku beli sendiri, harganya Rp12.500, aku beli dua Takut gak cukup, yang ini udah Aku buka karena aku mau liat isinya Jadi isinya kalian dapet dua Gini, ini tuh gel perwarnanya Ini cream developer-nya Aku buka karena aku mau liat Dia ada ngasih sarung tangan Sisir sama cup Yang buat ini atau enggak, tapi ternyata enggak Jadi aku langsung ke supermarket, aku beli Random aja, ini mereknya Medel Oke, jadi aku cuma pernah cat rambut Dua kali, kali itu waktu Liburan UN SMP3 Yang kedua, waktu liburan UN SMA3, dan dua-duanya itu Aku pake cat rambut Korea yang Sampo gitu, jadi kayak gampang banget Kalau ini yang di-brush gitu, aku belum Pernah sih, ini pertama kali, perdana Aku juga gak pernah cat di salon Jadi aku sebenernya lumayan deg-degan hari ini Apalagi harganya cuma Rp12.000 Biasa aku beli tuh kayak Rp120.000 Rp170.000 gitu Oke, jadi tanpa basa-basi lagi Kita mulai aja Aku bakal lepasin semua anting aku dulu Supaya gak kena Ini aku baru tinggi, jadi aku gak yakin Ini udah boleh dilepas Yang ini aku pasang balik lagi Aku bakal lepas yang atas ini aja Sama yang ini Oke, udah lepas Yang ini jangan dulu Sini cuma ada yang ini Jadi pertama aku bakal pake cup disini Aku udah pake t-shirt yang udah gak mau aku pake lagi Kayak kalo misalnya kena cat juga gak apa-apa Terus karena aku gak punya plastik yang buat badan sama sarung tangan Aku pake plastik keresekan aja Ini adalah DIY on the spot Terus karena obviously ini gak masuk Kita gunting bagian depannya Karena bagian depannya harusnya kan gak kena cat Jadi gak apa-apa Tadam Tuh Sumpah aku seneng banget Ini work Meskipun kayak agak aneh gitu Terus karena aku gak pake sarung tangan Aku pake plastik juga Ternyata instruksinya ketinggalan Ini kalian bakal dapet juga Oke, jadi ada tiga tahap Yang pertama Persiapan Terangkan sarung tangan Tuang seluruh isi gel pewarna dan cream developer Ke mangkuk non-logam Campur dengan menggunakan sikat pewarna rambut Dan aduk hingga tersampur rata Jadi ini dicampurin Terus diaduk sampai rata aja Ini gel pewarnanya Terus ini cream developernya Hmm, developernya bau Gak bau banget sih Cuman kayak Kalau dekat-dekat Dia agak nyengat gitu Tapi aku ngeliat Kayaknya ini dikit banget Kayaknya gak cukup Buat rambut aku Jadi aku bakal tambahin Satu lagi Terus aku aduk sampai rata Off camera aja Di right back Ini udah rata Step kedua Gunakan sampuran pada rambut yang kering Teksturnya yang kaya Menyebar secara merata Dan tidak menepes Kita pake sarung tangan dulu Terus kita Cut deh ya Lah Belum ikat rambut Bisa gak ya Btw Aku udah gak cuci rambut 2 hari Kalau misalnya kalian mau cat rambut Aku emang pernah denger Gak boleh cuci rambut Habis itu cat rambut Karena habis kalian cuci rambut Minyak alami kalian tuh hilang Jadi kalau misalnya ada iritasi Itu kayak langsung masuk ke kulit kalian Jadi minimal kalian tuh keramas Bolehnya 12-24 jam Sebelum cat rambut Tapi karena aku lupa Dan karena ini mendadak Jadi yaudah Aku gak usah keramas lagi Kalau aku keramas sekarang Aku harus catnya besok Aduh sumpah ya Ini jauh lebih gampang Kalau misalnya Kalian dibantuin orang Aku bakal mulai dari Yang dalam ini dulu Terus disisir dulu kali ya Terus dipakein Di paling bawah dulu Oh my god Ini susah banget Boleh gak sih Gak usah pake Sarung tangan Kayaknya aku mau pake Sarung tangan Kalau dia ngetint Yaudah Susah banget Oke akhirnya Aku selesai juga Aku bakal lanjutin aja Ini susah banget BTW Terus aku tuh ngerasa Ini harus dilakuin cepet Gitu loh Biar kayak barengan gitu Gak sih nungguinnya Karena Ininya kayak udah mulai Berubah warna Aku merasa di bagian bawahnya Itu harus tebel Karena biasa warna itu Kayak lebih masuk Di akar gitu loh BTW Aku juga tau Ini tuh Sebenernya udah lama banget Hypenya Aku kayak udah gak ketinggalan Tapi aku tuh Selama ini masih gak percaya Kalau ini tuh bagus Gitu Karena halnya murah banget kan Jadi aku kayak Ya wajar lah ya Jadi ragu gitu Aku tuh baru percaya Sama ini Waktu Temen aku sendiri Pake Karena aku tuh orangnya Sayang sama rambut Tapi aku juga sayang sama duit Gitu loh Jadi aku gak mau kayak Lakukan sesuatu Yang bisa rusakin rambut aku Nanti perawatannya makin mahal Musa banget deh Ngecat yang belakang Aku kayak gak tau gitu Akarnya dimana Habis aku udah cat gitu Aku kayak ulang lagi Kayak aku buka dikit gini Terus aku kasih dikit lagi Cuman untuk make sure Bener-bener rata gitu loh Aku takut banget gak rata Bagian-bagian belakang Betanya kalo kalian mau saat rambut Buka jendela ya Pokoknya kayak Jangan di ruangan tertutup gitu Karena awalnya gak gitu bau Tapi kalo udah lama gitu Kayak makin bau gitu Makin tercium sih baunya Ini udah selesai Cuman masih ada sisa dikit Jadi aku bakal Ratain aja lagi Oke Oke jadi aku bakal biarin dulu Di instruksinya 30 menit Mereka udah tadi udah 45 menit Kayak gini Jadi aku kayak bingung Karena kayaknya yang ini Belum berubah warna Emang harus teramas dulu Aku juga gak tau Jadi aku bakal balik lagi 30 menit Aku bakal tunggu ini dulu Habis itu aku bakal update dikit Terus aku keramas Hai guys Sekarang udah setengah jam Dan aku udah bisa ngeliat Rambut aku warnanya udah agak keangkat Kayaknya udah yang sebelah sini Udah agak coklat gitu Sekarang aku bakal cuci Dan ingat Kalian kalo mau cuci rambut Yang habis dicat gini Itu antara pake air dingin Kalo gak Yang panas-panas kukuh gitu Gak boleh pake air yang hangat banget Apalagi air panas Nanti warnanya malah hilang Jadi sekarang aku bakal cuci Pake air dingin aja Terus bakal sekalian hair dryer Supaya bisa langsung liat warnanya Hai guys Jadi ini adalah hasilnya Di kamera keliatan gak ya Kayaknya gak gitu keliatan Tapi ini sebenernya lumayan coklat Tuh Ini keliatan kan Yang aku notice cuman Dia tuh jadi gak rata Tapi itu emang resiko Kalo cat sendiri Dicatin temen aja Bisa gak rata Apalagi cat sendiri gitu ya Apalagi yang dibelakang gak keliatan Kalo kalian bisa liat Di bagian sini tuh Ini terang banget Tapi yang di bagian sini tuh Kayak masih ada yang gelap gitu Terus Kayaknya karena tadi aku kan Belah tengah gini ya Jadinya yang disebelah sini tuh Coklatnya kayak lebih rata Gitu Tapi kalo disini Warna hitamnya itu Kayak beneran hitam Terus coklat kurang rata aja sih Dan Meskipun aku gak bisa liat Tapi aku lumayan yakin Rambut aku yang di bagian belakang Juga gak rata Karena aku tadi kayak sembarangan gitu Karena gak keliatan Jadi kalo misalnya kalian Mau cat pake ini Aku sangat rekomendasiin Kalian dibantu sama temen sih Setidaknya Atau kalian kayak bawa ke salon Terus kalian kayak minta cat Tapi pake punya kalian Jadi cuma pake Jasa cat mereka gitu Soalnya aku di batang bisa kayak gitu sih Disini gak tau Harusnya sih bisa juga ya Tapi ya ini sangat-sangat worth it sih Harusnya cuma 12 ribu Aku suka banget sama ini Karena pertama Murah Kedua Dia tuh gak bikin rambut aku rusak Rambut aku malah jadi lembut sekarang Tuh Masih bagus rambut aku Lembut banget deh Dan Aku juga tadi ada Baca-baca gitu Katanya kalo habis cat rambut Itu harus tunggu Ada yang bilang 24 jam Ada yang bilang 48 jam Ada yang bilang 72 jam Tapi aku kayak bingung gitu Yang mana Tapi mungkin yang 48 sama 72 itu Buat yang bleach rambut ya Halnya tau kok Kalo misalnya kalian Catnya itu pake bleach Itu harus 3 hari Gak cuci rambut Tapi kan aku cuma warnain doang Gak pake bleach Jadi kayaknya aku bakal tunggu 1 hari Aku besok baru keramas Tadi itu aku gak keramas Aku cuma bilas pake air aja Ini tuh di aslinya jauh lebih terang Tapi sekarang tuh udah agak gelap Di luar sebenarnya Jadi udah gak ada matahari Dia kayak cuman di beberapa angle gitu Aku liat terang Tapi aku yakin banget Kalo di bawah matahari Ini pasti lebih terang Jadi mungkin besok kata ulusa Kalo misalnya aku ada keluar Terus aku kayak bisa ngeliat rambut aku Di bawah matahari Aku bakal masukin clipnya Supaya kalian tau Kalo di bawah matahari Warnanya kayak gimana Dan dia tuh hitungannya Warnanya masuk banget Apalagi kalo kalian udah pernah Cat atau bleach rambut Karena rambutku ini Belum pernah dicat Yang dulu udah dicat Udah hilang Udah kepotong Semoga review hari ini Bermanfaat buat kalian Kalo misalnya kalian mau Liat update tentang rambut ini Kalian bisa follow instagram aku Atcharyisu Dan kalo misalnya video ini Bermanfaat Atau you had fun Atau kalian Belajar hal baru Dari video ini Please give it a like Terus subscribe juga Ke channel aku Dan nyalain bell notifikasinya I hope I'll see you next time Bye Sub indo by broth3rmax